Jakarta ini kota yang cepat banget berputar gitu, gak cuman Kulturnya tapi orang-orangnya juga, barang-barangnya juga Hidup di Jakarta itu rupanya butuh kemauan yang kuat untuk bertahan hidup Menurut gua Jakarta itu tuh kota yang penuh sama kebebasan Dan di antara kebebasan itu juga yang ngebuat akhirnya ini kota yang penuh dengan ketidakteraturan gitu Agak chaos sih sebenernya And for most people here in Indonesia, families always come first TREF itu udah jadi keluarga gua ya, keluarga kedua gua dari lama banget TREF pada awalnya itu kebentuk dari pertemanan juga Motorcycle is the one thing that really bond us together Dan hampir semua aspek yang ada di Jakarta itu berputar lebih cepat Daripada kota-kota lain yang ada di Indonesia Itu kayaknya memberi inspirasi juga ke kita untuk nyari ketenangan di tengah situ So kita di TREF bergabung untuk bisa mewujudkan semua yang ideal yang ada di kepala kita Kita sebetulnya empat dari TREF ini ketemu di kampus Akhirnya terus kita ketemu dan ternyata kita punya passion yang sama Bersama sampai akhirnya motorcycle merekatkan hubungan kami semua disini We just want to build something But that's the first problem There's no workshop that can meet our expectation We talk to ourselves, why doesn't we make the workshop by ourselves Disitulah kita mulai kumpul bareng berlima, rembukan bareng Yaudah yuk kita mulai bikin bengkel aja yuk gitu Perasaan pertama gua gak percaya, kayaknya itu bohong deh Kayaknya itu bukan buat kita deh, kayaknya ini email palsu mungkin Jujur aja pada awalnya kita pasti sangat kaget banget Untuk mendapat sebuah order dari UK untuk membuat Royal Enfield Menarik ya karena ini motor 6.5 pertama dari RE This is the whole new level for Royal Enfield to do something like this One thing I really like about their bike is like they keep everything simple Gampang untuk dimodifikasi gitu Wah beneran rupanya ya, oke deh kalau gitu ayo kita lanjutin gitu Abis itu You need to make it something really beautiful But it look like effortlessly beautiful Gimana cara motor ini bisa integrasi antara satu parts dengan parts lain It's just close like that, it's like a naturally organic Itu adalah gimana caranya lo tau kalo motor ini udah sampe titik yang cukup sampe situ gitu Satu titik yang tepat gitu But for this build, this special build Everyone go downstairs and then make their hands dirty Because if we not do it as the full team The bike wouldn't be done Barang-barang yang belum pernah kita pake juga sebelumnya di motor lain gitu Gua rasa itu menimbulkan, apa ya, konflik yang berbeda atau masalah yang berbeda sih Yang kita dipaksa juga untuk cari cara untuk menyelesaikannya Naik turun, cuman beruntungnya gua Bisa ada di lingkungan yang cukup kondusif dan suportif untuk tetep di jalan yang kita percaya And then after we made the 2 on 2 stainless steel exhaust That it's really sound so beautiful I don't know if it comes from the exhaust or the basic engine The sound of the rawness But it's indescribable feeling When you ride this beast Even though he's really shy And he's not talk too much like the others But he's like the best to do something more dangerous Indra have the more guts Ya pasti hal-hal yang bokap gua larang atau yang bokap gua ragu Selalu gua pengen buktiin di Thrive Bikin sesuatu yang bangga juga buat mereka Dari awal gua dokumentasiin apa yang mereka lakuin Akhirnya gua bisa ngejelasin ke keluarga gua, keluarga Barata, keluarga Indra Bahwa apa yang kita lakuin itu rupanya bisa diapresiasi sama orang lain Keluarga ya segalanya sih Karena Ya susah banget untuk ngejalanin sesuatu Kalau ada support dari Dari orang-orang terdekat sih Jadi gua rasa semua waktu yang sudah dilewatin bersama selama ini Membuat kita dekat dan semakin dekat Seperti sebuah keluarga Selamat menikmati